Bah Nyai Suryani beliau adalah salah seorang santri Mbah Hashim Asyari yang meninggal dunia dalam usia 102 tahun di Rumbia Lampung Tengah pada selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Berdasarkan penelusuran Nu Online, Nyai Suryani berdomisili di Kampung Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Nyai Suryani dimakamkan di Komplek Pesantren Niftahu Saadah, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Wasek Jen PBNU, H. Abdul Munim DZ mengatakan Nyai Suryani berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, menjadi santri Mbah Hashim tahun-tahun 1940-1947, kemudian masuk ke Lampung pada kisaran 1960-an. Menurut Munim, Nyai Suryani adalah sosok yang istimewa. Saat nyantri ditebui reng jombang beliau yang mendapat tugas, mengasmai bambu runcing yang hendak digunakan perang melawan sekutu tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya dan dalam menghadapi agresi Belanda 1947 dan 1948, kata Abdul Munim DZ. Tidak hanya, lanjutnya, Nyai Suryani yang kala itu masih muda beliau turun di front selatan jombang ke diri melawan agresi Belanda. Setelah perjuangan melawan penjajah usai perempuan kelahiran Kebumen itu menghilang dari peredaran. Ternyata selama ini beliau menyamar sebagai dukun bayi di Lampung Tengah, juga banyak membantu pembangunan masjid dan langgar di daerahnya. Lanjut Munim. Munim meneruskan, sekitar tahun 2015 identitas sang dukun bayi yang bernama Mbah Suryani itu adalah santri Mbah Hashim Ashari yang bernama Juwariyah atau Syuryah. Tersingkapnya rahasia tersebut berkat kewaskitaan seorang Kiai yang mendapatkan isyarat agar berguru pada dukun bayi itu. Setelah dikorek akhirnya Mbah Nyai Suryani membeber jati dirinya sebagai santri Mbah Hashim Ashari, antara tahun-tahun 1940 sampai tahun 1947. Para santri Mbah Hashim yang lain seperti Mbah Suhani Telang Bawang segera merapat, dan Mbah Muhilal Jambi segera kontak, lanjut penulis buku fragment sejarah Nuh. Mbah Suryani pernah ditugasi Mbah Hashim mengisi mantra bambu runcing dan penjalin sebanyak 250 buah. Beberapa di antaranya sangat ampuh, apa saja yang diterjang pasti berantakan. Bahkan ketika ditusukkan ke pohon langsung layu. Di usianya yang senja beliau ngajar mengaji untuk jamaah di sekitarnya, dan mengobati tetangga yang sakit tanpa meminta upah. Sebagai seorang pejuang, walaupun hidup di tengah perkebunan karet yang sepi terpencil, beliau selalu memikirkan keselamatan Nuh. Padahal tidak berhubungan dengan pengurus Nuh manapun dan tahu kondisi NKRI, walau tidak pernah ketemu pejabat manapun. Beliau selalu berdoa untuk kejayaan Nuh dan keutuhan NKRI, kata Muni. Selain itu, Muni menceritakan, Nyai Suryani sering menasihati agar bersabar di Nuh, karena Nuh sedang menghadapi tantangan keretakan. Ikatan Nuh memang longgar, karena itu harus dijaga agar jangan sampai ambyar. Keikhlasan dan ketulusan serta kesungguhan yang bisa menyelamatkan Nuh. Kalau Nuh kuat insya Allah negara tenteram dan aman tidak ada yang berani mengganggu. Doaku bersama kalian semua, Demikian bagi waria atau Nyai Suryani mengakhiri wejangannya, Pungkas Muni. Terima kasih telah menonton!